Halo Badi, see you again with me, Jansar Channel Live Inspiration Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datemu kembali dengan aku, Jansar Channel Channel yang mengajak kita untuk menginspirasi tentang kehidupan kita Agar lebih baik, benar-benar terarah, serta jelas Ini masih di area piknik with the Patrick Park With Patrick Park, ini adalah salah satu piknik point Yang ada di daerah Bankstone Bagian barat dari kota Sydney Ini kawan Ini adalah sungai Yang kita lihat Ini adalah air tawar Dari Suley Joss, yang namanya Joss River Jadi ini tempatnya bagus untuk piknik keluarga Dan aksesnya juga gratis tanpa biaya Tanpa bayar Dan masuknya Gratis Dibuka jam 6 Dan ditutup jam 6.30 Dibuka setiap hari Yaitu 7 hari dalam seminggu Kalau kita lihat ini Semuanya ini adalah Tidak lepas dari Pemeliharaan Tuhan yang mengkuasa Memang benar Kalau kita lihat dalam fakta yang ada Memang manusia Yang memeliharanya Tapi semuanya itu Tanpa baga hendak Dari yang Tuhan yang mengcipta Allah SWT Manusia tidak bisa Berbuat apa-apa Sebab antara manusia Sungai, air Yang kita lihat Pohon, rumput Semua ini Termasuk langit Adalah makhluk Ciptaan Tuhan yang mengkuasa Jadi dalam Kali ini Kita akan melanjutkan Dari surat Al-Quran Surat yang ke-81 Dari Al-Quran Ini sekarang Yaitu Ayat yang ke-6 Audzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idhal biharu sujirat Dan ababila lautan dipanaskan Ini kawan Setelah semua dihamburkan Gunung-gunung dihilangkan semuanya Sehingga Meluaplah Air Air Yang ada di lautan Menjadi satu Kemudian Menyala dengan Koparan api Yang tadinya terpendam Di bawah bumi Keluarlah Semua apa yang Di dalam Bumi tersebut Itulah beberapa Peristiwa Yang Menjadi permulaan Hancurnya Alam semesta ini Dan Matinya Semua makhluk Yang berada Di bumi ini Maka Allah Menjelaskan Apa yang terjadi Setelah itu Tentang hari kebangkitan Atau hari kiamat Maka dilanjutkan Dalam Ayat yang ketujuh Wa'idhan Dan Ababila roh-roh Dipertemukan Dengan Tubuhnya Inilah kawan Sehingga Manusia hidup Utuh Kembali Dalam suasana Yang sama sekali Berbeda Dari kehidupan Dunia Jadi semua Manusia yang Tadi hancur Waktu-waktu di Bumi Waktu-waktu di Kuburan Waktu-waktu di Lautan Waktu-waktu mati Maka semua Kembali utuh Hidup Kembali Manusia saat itu Bergabung dengan Manusia yang lain Yang sama-sama Waktu itu Di dunia Munafik Bersama Munafik Musrik Bersama Musrik Kafir Bersama Kafir Sedangkan Yang baik Orang mu'min Bersama Orang mu'min Untuk memasuki Kehidupan Baru Di alam Akhirat Ini ayat yang ketujuh Dari surat At-takwir Sedangkan Ayat yang ketelapan Wa'idhal Mau'udhatu Su'ilat Dan Abawilah Bayi-bayi Perempuan yang Dikubur hidup-hidup Ditanya Ini kawan Ini terjadi Pada Orang-orang Jahiliah Di waktu dulu Karena dosa Apakah dia Dibunuh Dalam ayat ini Allah menerangkan Bahwa Bayi-bayi yang pernah Dikubur hidup-hidup Akan dihidupkan Kembali dihadapan Orang yang Menguburkannya Dan ditanya Karena dosa Apakah dia Dibunuh Jawaban Pertanyaan Ini memberikan Kesan yang Lebih Mendalam Kepada si Pembunuh tersebut Untuk menjawab Kenapa Ia dikubur hidup-hidup Tanpa Dosa Sama sekali Hanya karena Takut Dihingapi Kepakiran Kemiskinan Kekurangan Dan lain sebagainya Kebiasaan orang-orang Arab Pada waktu Jahiliah dulu Sebelum Tantangan Islam Ini sangat Luar biasa Karena Kebiasaan Jahiliah Yaitu Mengingkari Kebenaran Dari Tuhannya Lalu Dilanjut Dalam Ayat Yang ke Sembilan Karena Dosa apa Dia dibunuh Masyarakat Jahiliah Rusak Akhlaknya Moralnya Kenapa Mereka Jahiliah Karena Mereka Menutupi Kebenaran Yang datangnya Dari Tuhan Yang makuasa Yang dibawa oleh Muhammad S.A.W. pada Waktu dahulu Mengingkari Kebenaran Dari Tuhannya Yang pernah Disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya Mereka Merasa Malu Bila Mempunyai Anak Perempuan Tersebut Harga Dirinya Hancur Rendah Di Hidupan Manusia Yang lain Bisa Menjatuhkan Kehormatan Dan lain Sebagainya Merendahkan Harga Dirinya Statusnya Karena Wanita Dianggap Tidak Mempunyai Peran Sama Sekali Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Untuk Menutup Rasa Malu Rasa Aib Mereka Mengburukan Anaknya Hidup Hidup Ini Kawan Semua Ini Adalah Yang Ada Cerita Yang Telah Kita Dengarkan Baik Itu Lewat Sejarah Maupun Lewat Ayat Al-Quran Bagi Manusia Yang Berakal Pasti Akan Memahaminya Bagaimanakah Manusia Nanti Akan Kembali Kepada Tuhannya Dilanjutkan Ayat Yang Kesepuluh Wa'idha Suhufu Nusirot Dan Apabila Lembaran Lembaran Atau Catatan Amal Telah Dibuka Lebar Lebar Di Dalam Ayat Ini Allah Telah Menjelaskan Bahwa Apabila Catatan Amal Perbuatan Manusia Dibuka Maka Mereka Akan Melihat Kebajikan Atau Kejahatan Yang Pernah Diperbuat Semasa Hidupnya Di Dunia Ini Mereka Akan Tercengang Keheranan Karena Tidak Menyangka Semuanya Tercatat Rapi Dan Teliti Bagaimana Bentuk Kitab Atau Caratan Amal Perbuatan Manusia Itu Di Padang Mahsar Tidak Diketahui Oleh Kita Semuanya Namun Kalau Manusia Saja Mampu Menciptakan Berbagai Alat Perekam Yang Begitu Canggih Saat Ini Yang Terliti Saat Ini Kita Percaya Bahwa Allah Sang Pencipta Manusia Punya Sistem Dan Cara Untuk Merekam Perbuatan Perkataan Semua Apa Yang Terliti Perbuat Oleh Manusia Dengan Hasil Yang Lebih Baik Bahkan Sempurna Itulah Tuhan Yang Maha Kuasa Tinggal Manusianya Mau Beriman Atau Tidak Mau Percaya Atau Tidak Semuanya Itu adalah Keyakinan Yang Ada Di Hati Kita Pemikiran Kita Di Panca Indra Kita Bagaimana Kita Memahami Ayat Ayat Yang Kauniyah Atau Yang Tertulis Di Dalam Al-Quran Itulah Tergantung Dari Keimanan Keyakinan Dan Kepercayaan Itulah Namanya Keimanan Jadi Beruntulah Bagi Orang-orang Yang Menggunakan Akalnya Sehingga Mereka Iman Dan Yakin Bahwa Semuanya Kembali Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Surat Allah Maha Benar Allah Atas Segala Firman Firman Semoga Dengan Video Ini Kita Lebih Baik Benar Benar Terarah Serta Jelas Dan Bisa Memahami Atas Apa Yang Ada Di Alam Raya Ini Semoga Dengan Video Ini Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Menginspirasi Kita Di Kehidupan Selanjutnya Agar Kita Menjadi Manusia Yang Beruntung Baik Dunia Maupun Akhirat Bila Dalam Video Ini Kurang Benar Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Kira-kira Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you The next Video Yo Zang Altyazı Tengah Tengah 2 �낙 Tengah Eleven Tengah 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 Hool Tengah 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 Terima kasih telah menonton